Intro Komisi 7 DPRR menghimbau pemerintah untuk berhati-hati dalam melakukan kesepakatan terkait divestasi saham kontrak dengan PT Freeport Indonesia Serta melakukan kesepakatan yang berlandaskan kesejahteraan rakyat Papua dan bangsa Indonesia Sebelumnya Freeport menawarkan pelepasan sahamnya sebanyak 10,42% dengan harga 1,7 miliar USD atau setara dengan 22,7 triliun rupiah Untuk itu Ketua Komisi 7 DPRR Gus Irawan Pasaribu saat ditemui usaha rapat kerja dengan Menteri ESDM Ignatius Jonan baru-baru ini Menekankan kepada pemerintah agar mampu melakukan kesepakatan terbaik yang menguntungkan negara Indonesia khususnya rakyat Papua Karena ini menyangkut aksi korporasi tentu ada Kementerian BUMN Karena ini adalah aset negara, itu ada Kementerian Keuangan Oleh karenanya disini tadi diinformasikan Menteri ESDM, Menteri itu supporting Tetapi kalau untuk smelter itu sepenuh-penuhnya adalah di tanggung jawab di Kementerian ESDM Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 7 DPRR Eni Maulani Saragi Yang menilai PT Freeport Indonesia tidak akan dengan mudah menerima usulan mekanisme divestasi saham oleh pemerintah Untuk itu Eni meminta kepada pemerintah agar berusaha keras dalam memperjuangkan kemakmuran bangsa Indonesia Khususnya kesejahteraan masyarakat Saya meyakini itu tidak begitu saja, tidak mudah begitu saja Freeport mau rela, ikhlas melepaskan sahamnya 51% Kenapa? Karena begitu 51% saham itu sudah dilepas, kendali itu ada di kita Sikri dan Aang TVR Parlemen, laporkan